Kita beralih ke informasi lainnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan pemilu 2024 ditunda hingga Juli 2025. Ya, pemirsa keputusan ini berdasarkan gugatan Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU karena tidak lolos verifikasi. Terima kasih. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023 kemarin. Hakim Ketua mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu yang berimbas pada penundaan pemilu 2024. Menerima gugatan pemilu untuk seluruhnya, menyatakan penggubat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergubat. Kemudian menyatakan tergubat telah melakukan perbuatan lawan hukum, kemudian menghukum tergubat untuk membayar ganti rugi, materius besar Rp 500.000.000. Yang kelima, menghukum tergubat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini di ucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. KPU menyatakan dengan tegas menolak putusan PN Jakarta Pusat. Berdasarkan undang-undang pemilu dapat ditunda jika negara terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaran pemilu tidak dapat dilaksanakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.